Intro Halo Football Lovers, untuk berita-berita menarik seputar Piala Dunia Qatar bisa kalian lihat juga di channel Spasi ya. Link ada di deskripsi dan pin komen. Terima kasih. Maroko usir Spanyol dari Piala Dunia 2022 Bermain di Education City Stadium, Maroko tampil tangguh untuk merebut tiket perempat final dari Spanyol. Hakim Ziyech dan kawan-kawan menang dramatis di babak adu penalti. Sesuai prediksi, Maroko tampil tangguh untuk membuat Spanyol kesulitan. Bahkan 45 menit pertama Maroko tampak lebih berbahaya daripada La Roja. Spanyol bangkit di babak kedua tapi tidak ada gol hingga 90 menit terakhir. Laga bahkan masih terkunci tanpa gol hingga 120 menit berlalu. Lanjut ke babak adu penalti, Yassin Bono. Keeper Maroko tampil luar biasa dengan menepis 3 penalti lawan. Maroko menang telak 3-0 dan merhak melaju ke babak perempat final. Kemendangan Maroko atas Spanyol kali ini juga menyisakan setidaknya 5 pelajaran menarik. Apa saja? Berikut ulasannya, gengs. Penguasaan bola Spanyol yang tak berarti Tim yang mendominasi sampai 3 perempat total persentase penguasaan bola seharusnya bisa menang atau paling tidak mencetak gol. Naas, Spanyol tidak demikian. La Roja memang membawa bola tapi mereka tidak tahu bola tersebut harus diapakan. Aliran umpan Spanyol hampir tidak berarti tidak benar-benar mengancam. Tercatat, Spanyol hanya melepas satu tembakan tepat sasaran selama 120 menit. Tentu catatan buruk untuk tim yang digadang-gadang jadi juara. Maroko harus lebih efektif di lini serang. Di babak pertama, dengan lebih banyak peluang, Maroko seharusnya bisa memanfaatkan momentum untuk mencetak gol. Sayangnya, mereka masih bermasalah dalam final pass. Umpan pemungkas Maroko sering salah sasaran, jadi serangan mereka terhenti begitu saja. Padahal seharusnya Maroko bisa mencetak gol lebih dari sekali. Di perempat final nanti, Maroko jelas harus bermain lebih efektif dan harus memaksimalkan peluang sebaik-baiknya. Spanyol Sial di Extra Time Spanyol dan Extra Time memang tidak berjodoh. Tercatat, dengan kegalaan ini, La Roja sudah lima kali tersingkir di babak Extra Time dalam turnamen besar Piala Dunia dan Piala Eropa. Di Euro 2020 lalu, Spanyol juga kalah adu penalti dari Italia. Dan di edisi Piala Dunia 2018, Spanyol juga kalah adu penalti dari Rusia. Kali ini, squad Luis Enrique kembali sial di babak adu penalti. Energi Spanyol sepertinya tidak cukup untuk duel alat selama 120 menit. Yassin Bauno dan Akraf Hakimi jadi pahlawan Maroko Ada dua pahlawan Maroko di balik kemenangan atas Spanyol. Yassin Bauno dan Akraf Hakimi Keduanya jadi penentu di babak adu penalti. Bauno, keeper Sevilla memaksa tiga eksekutor pertama Spanyol gagal melakukan tugasnya. Sarabia, Solor, dan Busquets gagal mengeksekusi penalti. Kerja keras Bauno kemudian dituntaskan Hakimi yang jadi penendang keempat Maroko. Di panggung terbesar dunia dengan tekanan masif, Hakimi melepas eksekusi Pananka untuk menaklukkan Unai Simon. Di laga lainnya, Portugal menang besar atas Swiss, Goncalo, Ramos, luar biasa. Portugal berhasil melangkah ke perempat final Piala Dunia 2022 setelah mengalahkan Swiss dengan skor telak 6-1 dalam laga 16 besar yang digelar di Lusail Iconic Stadio. Dari Pestagol yang dicatatkan Portugal di 16 besar Piala Dunia 2022 ini, ada sejumlah fakta menarik yang tersaji. Berikut ulasannya. Goncalo Ramos cetak hat-trick pertama di Piala Dunia 2022 Setelah selalu bermain sebagai pemain pengganti di babak grup Piala Dunia 2022, Goncalo Ramos akhirnya mendapatkan kepercayaan dari Fernando Santos untuk menjadi starter di pertandingan 16 besar ini. Goncalo Ramos yang menjadi penyerang tengah Portugal dalam laga kontra Swiss, juga baru kali ini mendapatkan kesempatan sebagai starter bersama Portugal dan membayar kepercayaan dengan performa luar biasa. Pemain muda Benfica ini pun berhasil mencetak hat-trick pertama yang tercipta di Piala Dunia 2022. Goncalo Ramos memecahkan rekor 32 tahun Goncalo Ramos pun mencatatkan namanya di buku rekor dengan menjadi pemain pertama yang mencetak hat-trick di fase knock-out Piala Dunia sejak 1990. Sebelum Goncalo Ramos melakukannya pada Piala Dunia 2022, pemain terakhir yang mampu melakukannya adalah Thomas Kurrafi dari Cekoslovakia. Ia mencetak hat-trick ke gawang Costa Rica pada lega 16 besar Piala Dunia 1990. Goncalo Ramos sama itorean legenda Portugal, Eusebio. Selain memecahkan torean hat-trick yang bertahan selama 32 tahun, Goncalo Ramos juga memperbarui catatan yang bertahan selama 56 tahun di Piala Dunia 2022. Goncalo Ramos menjadi pemain Portugal kedua yang mencetak hat-trick di fase knock-out Piala Dunia. Pemain pertama yang melakukannya adalah Eusebio pada Piala Dunia 1966, di mana saat itu Portugal menang 5-3 atas Korea Utara pada lega perempat final. Nah, itulah berita-berita menarik seputar Piala Dunia kali ini, genks. Seru kan? Simak terus pembahasan-pembahasan menarik lainnya seputar Piala Dunia dari Spasi tentunya. See you, genks! Terima kasih telah menonton!